Halo warga internet yang disana di video kali ini saya akan meneruskan pembuatan tentang autentikasi Laravel menggunakan username atau email untuk sistem autentikasinya menggunakan Laravel Breeze untuk instalasi Laravel Breeze pernah saya post videonya di video yang sebelumnya untuk pertama-tama edit file dulu login request yang ada di app request of folder di awal kelas ini kita akan menambahkan protected properties dan juga special form request function yang namanya prepare for validation ini gunanya untuk men-setup beberapa data sebelum di validasi originalnya si form request ini kan akan login menggunakan email nah sekarang diganti untuk variable nya ini jadi variable login by yang akan memfilter masukannya itu nanti kalau di cek kan dia berupa email atau berupa username nanti kalau sudah di cek kita manager hasilnya kemudian kita edit function rules jika kita login menggunakan email maka kita ingin supaya itu required jika username nya tidak ada dan itu sebagai benar-benar email dan ada di dalam user di tabel user dalam database begitu juga kalau kita using menggunakan username kita ingin itu required dan jika email itu tidak ada di dalam request nya di function ot ticket ini kita ganti untuk host attempt nya kita ganti jadi login by lalu di dalam file login blade saya ganti untuk login yang menjadi property login by untuk field buat login nya ini type nya jadi text oke kita jalankan server nya kita tes masuk menggunakan email oke berhasil lalu kita log out coba masuk menggunakan username ya masuk juga berhasil sudah ya 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 ya